Intro Masyarakat lama holot terbentuk Akibat atau hasil dari perjumpaan antara penduduk asli Yang namanya Atta Ilejadi Dan para pendatang Sina Jawa dari barat Indonesia Sina Jawa Sina dan Jawa Untuk menyebut semua saja yang dari wilayah Nusantara Lalu Seranggorang Itu wilayah timur Tenamao Tenamao Kemudian Tenamao itu artinya suku-suku di atas perahu Lalu Suku Krokopukon Itu ada satu wilayah antara timur dan flores Antara timur dan lembata Yang di jaman Tertentu Jaman es atau apa Terjadi Tsunami besar-besaran Kampung itu hilang Orang berlalian ke sini Jadi terbentuknya masyarakat lama holot Dalam percakapan budaya selalu Sebab Manusia lama holot pada awalnya adalah suku pengembara Belum mengenal namanya Dia tinggal di gunung Bagi orang lama holot Agama itu adalah tamu Agama-agama besar itu tamu Maka sampai hari ini mereka masih juga Bertahan dengan kepercayaan asli Maka saya bilang tadi Islam lama holot beda dengan Islam di tempat lain Katolik lama holot beda dengan Katolik Sehingga Toleransi itu sangat kuat Karena kesatuan budaya Mengapa sampai di sini menjadi wilayah Katolik itu Pikiran saya itu sederhana saja Jadi sejak Kerajaan Kutai Di Kalimantan Abad keempat Itu kan balat Indonesia Mengalami penyuburan budaya Hindu Kemudian Mengalami penyuburan budaya Islam Saya tidak menyebut agama Tapi saya menyebut penyuburan budaya Ketika itu wilayah Timur Indonesia Itu masih dikenal dengan Suku-suku pengembara Kepala-kepala suku Dengan kampung-kampung Sehingga kerajaan-kerajaan Pengaruh Hindu dan Islam itu Hanya ada di wilayah Nusantara Nusantara bagian barat Nanti Di abad ke-15 Baru bagaimana Pertikaian itu Ekonomi dan agama itu Berjalan bersama-sama Kawasan Timur menjadi perebutan Hemat saya itu Semua agama Itu Dia mengalami penyuburan budaya lokal Sehingga saya selalu mengatakan Semua Katolik Tetapi Katolik Flores beda Dan Katolik Jawa Islam Lama Allah itu beda Dengan Islam di tempat lain Karena dia mengalami Penyuburan budaya Dari cerita itu Ada seorang yang bernama Patigolo Arakian Itu dari Sinamutin Malaka Itu di Timur Katanya bahwa Patigolo itu Orangnya Majapahit Lalu Bagaimana Kekuasaan Majapahit Menjangkau seluruh Sentara Sehingga sampai Sempat ke Timur Lalu Mereka Akhirnya Mau kembali ke Jawa Melewati Jalan Makassar Kemudian Mampir Di sini Di Larang Tuka Dalam sejarah itu Dicatat bahwa Sebagiannya Kembali ke Timur Patigolo Tinggal di Larang Tuka Menikahi Perempuan Bernama Watleweleh Dan turunannya Adalah Dinasti Raja-Raja Larang Tuka Orang mengatakan bahwa Kerajaan Larang Tuka Mulai dengan Patigolo Untuk saya tidak Kerajaan Larang Tuka Itu mulai dengan Cucu Patigolo Yang bernama Sira Demon Pagomolan Saya coba Melihat kata Sira Itu sama dengan Sri Di Jawa Dan Teman di Bali Mengatakan Sira itu juga Di Bali Dipakai Ada Tiga Empat Generasi Yang Menggunakan Gelar Sira Itu masuknya Majapahit Jadi Terbentuknya Kerajaan Larang Tuka Itu Karena Pengaruh Kerajaan Majapahit Dan itu juga Tampak dalam Struktur Kerajaan Ada Namanya Dewan Raja Yang disini Disebut Pau Suku Lema Dan Kakang Lewopulo Itu Di dalam Struktur Kerajaan Di Jawa Itu Daerah-daerah Manca Negara Saya Langsung Masuknya Katolika Ini berangkat Dari Bagaimana Perjalanan Portugis Tahun Tahun 1511 Itu Malaka Jatuh Ketangan Portugis Kemudian Mereka Tiba di Maluku Tahun 1512 Lalu Terjadi Perhubungan Antara Maluku Dan Malaka Perlayaran Dari Maluku Ke Malaka Dan Ketika Mendapat Badai Atau Angin Di Laut Flores Atau Laut Sawu Maka Pilihan Tempat Berlindung Itu Di Wilayah Flores Timur Ini Sehingga Tahun 1556 Itu Boleh Dicatat Sebagai Tahun Dimana Pengaruh Malaka Itu Sudah Ada Di Wilayah Ini Yang Menarik Itu Setelah 130 Tahun Portugis Menduduki Malaka Dan Sebagian Penduduk Malaka Beragama Katolik Lalu Tahun 1641 Belanda Merebut Malaka Dari Portugis Nah Sehingga Banyak Orang Malaka Yang Sudah Katolik Yang Tidak Mau Untuk Mendapatkan Pengaruh Lain Mereka Bermigrasi Besar-besaran Ke Wilayah Dimana Sudah Ada Orang Malaka Disitu Maka Datanglah Mereka Ke Flores Maka Terbentuklah Komunitas Melayu Di Larantuka Ini Jadi Kalau Orang Bicara Tentang Flores Timur Secara Keseduruan Itu Orang Bila Masyarakat Yang Berbudaya Lama Holot Tetapi Di Flores Timur Ada Dua Etnis Sub Etnis Lama Holot Dan Melayu Ada Sekian Banyak Kampung Melayu Dan Dari Istilahnya Pantai Besar Kota Larantuka Itu Sebenarnya Kota Melayu Jadi Misonaris Katolik Itu Mulai Menyebarkan Agamanya Di Sini Itu Sejak Tahun 1556 Tetapi Bagaimana Akhirnya Larantuka Itu Menjadi Sebuah Wilayah Katolik Pada Tahun 1645 Ola Adobala Dipermandikan Katolik Dengan Nama Don Francisco Ola Adobala Dias Viradigodino Sejak Itu Larantuka Menjadi Satu-satunya Kerajaan Katolik Di Nusantara Flores Timur Secara Keseduluhan Mata Pencariannya Adalah Pertanian Dengan Catatan Bahwa Yang Berada Di Pesisir Tani Nelayan Dan Hanya Ada Satu-dua Desa Yang Betul Nelayan Itu Misalnya Desa Lama Hala Di Adonara Desa Lohayong Desa Lama Kera Nah Itu Umumnya Nelayan Tetapi Di luar Itu Di Desa Daerah Pesisir Nelayan Petani Dan Nelayan Kalau Di Pedalaman Jelas Mata Pencarian Pertanian Bagi Orang Lama Holot Agama Itu Adalah Tamu Agama Agama Besar Itu Tamu Maka Sampai Hari ini Mereka Masih Juga Bertahan Dengan Kepercayaan Asli Maka Saya Bilang Tadi Islam Lama Holot Beda Dengan Islam Di Tempat Lain Katolik Lama Holot Beda Dengan Katolik Lama selamat menikmati